Halo kita lalu sebalik lagi di channel Lopi Kidal di video kali ini aku ditemani oleh Neville dan di sebelah sana ada Valen yang udah jarang dateng kebetulan hari ini dateng ternyata udah lama gak ketemu masih dendam loh sama aku kalau ada bola enak pasti mau nyemes keras ke arah badanku kalau aku main biasanya sama anak-anak itu selalu dikanggu ya kalau aku gagal mengembalikan biasanya langsung kayak di olok-olok gitu tapi ya nggak apa-apa oh ya bukan permainan yang harus dimenangkan juga maksudnya bukan pertandingan ya setiap kali main aku selalu ingin menang cuman bukan pertandingan yang harus dimenangkan dapat hadiah gitu oh ya selain itu juga lawanku ini kayak mau curang berusaha untuk curang banyak sekali ketika kasih bola out terus sama temen-temen yang nonton dibilang masuk masuk nah itu kan dibohongin ya hal lain terus polanya aku aku kasih ke sana soalnya kan second serve terus mereka pikir masuk beneran padahal enggak nah itu hal-hal kayak gitu yang bikin kita itu nggak ada yang ngitung ya kalau aku sih ya terserah mau kamu kamu yang ngitung aku pokoknya cuma main aja biasanya anak-anak yang muda yang menghitung booting skor ya maksudnya jadi karena nggak dihitung nanti ke game berikutnya waktu pindah tempat kita balik ini skornya kosong kosong terus panjang yang protes katanya kok nggak dihitung lah tadi nggak mau bantu ikut ngitung ya di kesempatan ini di video ini aku ingin bahas mengenai gerakan ayunnya Neville yang aku rasa agak unik ya banyak dari pukulan-pukulan Neville kecuali Smash dia itu kayak digerakin mau nipu gitu kayak double ayun ayunnya itu di di video sebelumnya kan aku bahas mengenai kedut atau kalau ada orang yang bilang scan atau mungkin apa ya flick bisa dibilang flick kalau orang yang bule-bule itu bilang pukulan flick atau delay shot jadi Neville ini mungkin kurang ini ya kurang sabar juga waktu mau ngasih delay shot jadinya dia itu setiap kali dapat bola bukan setiap kali sih kebanyakan sekitar 80% tuh dia kalau dapat bola net terus mau buang ke atas itu dia ngayun dulu ke belakang terus di ini di sentak ke belakang gitu jadi gelop di sentak gelop cuman masalahnya dia itu enggak nahan tangan terus biasanya kan tangannya itu yang megang rakyat ditahan terus mundur baru ngayun ke depan kan kalau mau ngoblik atau scan tuh biasanya gitu tapi Neville ini maju dulu terus dimundurin terus diangkat jadi ada tiga gerakan ayunnya ke depan ke belakang terus ke depan lagi sedangkan kalau kita lihat pemain-pemain senior ya yang sering melakukan kayak trichet gitu mereka itu lebih ke posisi raketnya statis baru diayun ke belakang dan ke depan jadi cuman dua ayunan itu lebih ngirit energi juga dan ngirit atau lebih minim error sedangkan Neville tuh banyak yang errornya kadang-kadang memang gerakannya menipu kalau aku lawan Neville ada beberapa kali ketipu tapi cuman dikit banget sedangkan mungkin kalau para senior yang melakukan itu kalau orangnya nggak siap ya pasti banyak ketipunya maksudnya bisa dapat poin itu sekitar 70-80% dengan cara seperti itu kalau Neville malah sekitar 60%-an mati jadi banyak bola yang out nah itu mungkin bisa kurang latihan juga tapi menurutku penyebabnya karena ada ayunan tambahan yang dilakukan oleh Neville makanya ini jadi out selain itu juga kalau kita mau update kayak gitu nggak boleh terlalu lebar ininya ya nariknya tangan itu nggak boleh terlalu jauh dari jatuh kok karena makin jauh ya makin keakurat gitu analoginya kayak kalian tuh main bilyard sticknya itu kan dekat sama bola terus cuman diayun-ayun kecil terus baru dipukulkan nah itu kan biasanya jaraknya tongkat sama bola itu cuman sekitar berapa 5 cm-an lah ya kalau kita lihat orang-orang main bilyat di TV itu tapi nggak ada kan yang main sekitar ditarik sekitar 15 cm terus dipukulkan nah itu pasti mengurangi keakuratan kecuali ya memang tangan yang buat nyangkannya itu memang benar-benar solid ya tapi kebanyakan para pemain bilyard yang profesional nggak seperti itu nah di pukulan badminton kalau misalkan ngelop semes itu ya memang jaraknya dari bola menjauh ya dan kita kita memang udah ancang-ancang untuk nyemes timingnya dan juga akurasi atau lokasi mukulnya itu udah bisa terprediksi dengan baik cuman bedanya kalau misalkan di depan dan ini aku bahasnya mengenai Neville geraknya Neville ini kan yang di depan ya biasanya kalau dikasih net seringkali ngasihnya itu kayak di ayam ke belakang terus disentak ke depan gitu nah itu yang aku rasa terlalu lebar jaraknya lebih mirip kayak ini ngusir laler jadi kalau ada lalat di makanan itu biasanya kan kita kayak di usir pakai gerakan tangan kayak kipas kayak ngipasin sateng dan Neville gerakan tangannya itu kayak gitu jadi terlalu apa ya heboh menurutku aku sebaiknya memang ditahan dikit terus cuman di dorong aja atau di pecut ya di pecut di dorong ke depan lebih kepedes itu jauh lebih banyak menipu dari daripada kayak ditahan dulu apa di tangannya maju terus ditarik di lemparan ke depan lagi itu banyak errornya juga nggak terlalu menipu aku selama lawan Neville itu nggak terlalu apa ya nggak terlalu dibohongi atau nggak terlalu tertipu dengan gerakan yang seperti itu cuman mungkin kalau yang ini aja yang netting silangnya aja memang tekniknya seperti itu sudah bener tapi yang buat ngeflick ke belakang atau ngelop itu kurang apalagi kalau dia tingginya ngelop silang biasanya malak hot ya karena terlalu ini ya terlalu lebar airnya jadi tambah keras mulanya selain memang powernya Neville itu gede semestinya juga lumayan keras itu juga belum tentu bener maksudnya kadang-kadang malak keras tapi lurus terus out Nah aku mau bahas mengenai teknik ya kalau menurutku dan pengalamanku kalau kita itu megang raket terus keras memang niatnya mau kayak nipu ya ini nggak selalu bola itu kita scan misalkan bola itu datangnya cepat dari kita dan kita itu lari-lari dari belakang ke depan untuk ngambil bola biasanya kan orang normal ngelop ya biasanya dilop itu soalnya paling gampang dilop tapi yang lebih sulit itu kalau kita mau ngasih net nah itu tangan kita harus bener-bener bisa kayak kalian pernah lihat orang yang habis ngelemparin kok ke atas terus pelan-pelan gerakan tangannya itu kayak ngambil koknya itu bisa plek jatuh di bednya raket atau penampangnya ke kepala raket gitu dan diam di situ ini kan gerakannya itu halus banget jadi nggak mantu lagi kalau kita coba kayak tampilan tung 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 ke arah langit-langit terus kita ambil dengan ini gerakan raketnya turun ke bawah itu harus ngikuti speednya jatuh kok turun jadi kita harus bener-bener hati-hati nah kalau kita lari-lari dari belakang ke depan untuk ngambil bola sedangkan kita mau ngasih bola yang net atau itu bola yang halus yang depan itu kita harus kuat tangannya dan juga harus bisa ngikutin speednya shuttle kok harus ngikutin ke belakang dulu terus ditahan dikit aja cuman di blok gitu nanti bisa masuk ke daerah net itu sulit dan nggak banyak pemain yang sosial player gini bisa gitu kebanyakan mereka cuman kalau sulit ya pasti di blok nggak dikasih net atau kalau pengen nyoba biasanya malah gagal soalnya ototnya itu nggak kuat memang yang kita perlukan sebenarnya kan pukulan halus ya habis lari-lari ke belakang kita mau ngasih net net tuh termasuk pukulan yang halus kita harus hati-hati tapi nggak boleh terlalu hati-hati juga nanti kepala error jadi kayak ada kiraan ayunnya dikit tapi halus itu kalau otot tangannya nggak kuat otot kakinya nggak kuat perutnya nggak kuat itu biasanya gagal karena kita gravitasinya itu rusak nggak ini nggak stabil gitu posisi badannya nggak stabil karena otot-otot musselnya itu nggak bekerja dengan baik itu memang harus latihan latihan fisik ya kalau sering main juga bisa sih cuman harus dibiasain lari-lari sih ada orang-orang yang aku lihat di grup lainnya itu sering main satu minggu itu bisa sampai tiga atau empat kali tapi gerakannya juga seperti sama aja jadi durasi atau frekuensi kita main itu nggak bisa nentuin atau nambah masa otot gitu karena kita mainnya ya biasa gitu nggak ngejar bola terus mainnya cuma santai kemana-mana jalan kalau bolanya sulit nggak dikejar terus kalau bolanya ke belakang dikira out ternyata masuk dibilang out itu kan curang ya memang dipikir orang yang mainnya itu santai tapi meskipun nyantai juga harus tahu kapan kita ini ya cepat harus tahu kapan kita harus mengelawan harus tahu caranya gerak ke arah yang jauh itu gimana nggak bisa nyantai terus dan itu akan aku udah bilang ya kalau kita dulunya atau pernah mainnya itu ritmenya biasa cepat waktu kita ngatepin lawan yang nggak bisa main atau levelnya dibawah kita kita bisa mainnya lebih santai tapi sebaliknya kalau kalian tuh biasanya mainnya santai nggak tepi pemain yang misalkan masih muda meskipun nggak bagus-bagus amat mainnya tapi masih muda lawannya terus mainnya cepat kita kalau biasa main santai diajak main cepat nggak bisa jadi karena nggak terbiasa ya dan ototnya juga nggak kebentuk untuk main cepat jadi nggak bisa bolak-balik gitu kalau kita biasa main cepat bisa main lambat tapi kalau kita biasa main lambat itu nggak bisa main cepat kalau yang biasa main cepat kan bisa dua-duanya gitu kalau di komputer itu istilahnya backward compatible jadi awalnya kan lambat dulu terus latihan sampai bisa cepat tapi kalau disuruh main lambat masih bisa jadi backward compatible sebaliknya kalau kita USB 1 dipaksa untuk speednya USB 3 nggak bisa tapi yang USB 3 speednya kan kenceng kalau ketemu yang perangkat yang pakai USB 1 dia masih bisa nah kembali lagi ke gerakannya di head itu itu kalau ototnya kaki sih kaki itu harus nahan harus bener-bener bisa kalau kalian coba ya coba berdiri dengan satu kaki terus agak dikepuk kakinya coba nahan beberapa detik atau mungkin satu menit kan terasa beratnya ya mungkin kira-kira seperti itu waktu kita lari-lari pingin ngambil bola di depan itu kakinya nahan beberapa detik ya maksudnya ya satu detik sama 0 koma berapa detik gitu itu berat banget kalau nggak terbiasa pasti berat banget kakinya harus stabil terus lengannya ini ngayun kan nahan dari orang lari cepat terus tangannya di kaku ke tapi ini kita tahan terus kita coba kasih pukulan yang halus mungkin kayak Neville gitu bisa latihan di rumah sih ngasih ngasih shuttlecock yang digantung pakai tali di pelafon gitu terus ngambil yang geraknya yang sekitar di bawahnya garis putihnya net tapi nggak sampai bawah banget yang biasa normal yang biasa kalau Neville ambil itu coba aja kakinya stay di satu tempat yang agak reachingnya agak jauh sekitar 1 meter atau 75 cm gitu coba nahan pakai satu kaki terus coba di ayun-ayun yang normal aja coba pakai ini dua gerakan ayun aja jangan sampai tiga depan terus belakang itu kebanyakan jadi apa ya Hai menurutku banyak errornya kalau geraknya itu seperti itu mending kita ngasihnya itu langsung lurus aja tangannya mendekati satu kok terus ditarik dikit terus dipukulin pakai polis tambahan polis itu itu lebih menipu terus menurut kita juga kita juga nungguin sebenarnya teknik nipu ini kan nungguin lawan itu gerak dulu siapa yang gerak dulu dia itu yang kalah oh lawannya gerak mau maju ke depan karena lihat kita itu posisinya kayak mau nge-net terus ternyata udah gerak baru kita melakukan serangan yang lainnya itu di klik atau dipuang ke atas kemarin aku les sama coachku dibilangin kalau mau nipu itu sebaiknya kita itu punya geraknya yang sama kalau mau nge-net juga mau nyemes juga nyemes kayaknya harus misalkan miringkan badan terus mukul semes ya tangannya lurus mukul semes tapi bisa kayak ini yutawa dan api batunya miring terus di swipe jadinya 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 chop chop itu harus sama kata coachku gerakannya harus sama biar lawan itu itu deteksinya ini mau nyemes lagi nih ternyata diprojak atau gerakannya juga miringan badan tapi ternyata ditundar untuk nyemesnya ditundar dan diganti lob nah itu juga mengingatkan kadang-kadang 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 aku juga melakukan hal itu sih jadi mukulnya nggak lagi di atas tapi udah aku tunggu ke bawah di bukulnya itu memang nggak biasa ya nggak normal bukulannya itu ayunannya nggak normal dan buat tubuh kita itu aneh gitu tapi kalau ototnya kita kuat itu bisa nah memang perlu ini perlu otot yang kuat supaya bisa melakukan trickshot nggak pikir gampang melakukan trickshot-trickshot kayak gitu nggak pertama ya kita harus berani juga kadang aku ada bola yang sebenarnya aku bisa sih kalau ngasih kalau ngasih trickshot yang di ini ya diputer pakai apa yang dicotek gitu akhirnya bisa tapi waktu main nggak berani karena takut ini ya takut nyangkut akhirnya ya kalah juga kalau apa cuman aku nggak berani aja mungkin nggak beraninya bukan karena kehilangan poin atau kalah nggak beraninya karena nanti diajak diajak temen-temen apa nggak bisa mungkin itu yang bikin kita nggak bisa melakukan faktor mental lalu yang kedua untuk melakukan trickshot ya kita ototnya harus ready atau lebih bagus lebih kuat gitu yang ketiga kakinya atau senter gravitasnya harus lagi dan tetap sama punya ya mungkin gitu aja sih ini ya masukkan-masukan dari aku selebihnya kita saksikan aja pemainan pemainan ini ya pemainan kita agak akhir oke guys I'll see you in the next video bye bye selamat menikmati 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 berkurang terima kasih 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati